Berita ketiga dari Timnas Indonesia. Proses laporan protes antara PSSI ke AFF terkait lagaan fair play Thailand versus Vietnam berbuntut panjang. Beberapa pembahasan warganet terkait pertandingan on fair play tersebut membuat Indonesia diminta untuk keluar dari keanggotaan AFF. Menurut Mohamed Iryawan, selaku ketua umum PSSI, untuk keluar dari AFF memerlukan banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Seperti mempertimbangkan untung dan rugi jika keluar dari AFF. Dan tentang Indonesia akan masuk ke AFF, pihaknya sudah menjalin komunikasi terkait hal tersebut. Menurutnya, AFF akan merasa senang jika Indonesia bergabung dengan mereka. Dan untuk sekarang, Indonesia masih dalam proses menunggu surat balasan secara formal dari Presiden AFF. Hal terkait pertandingan Thailand versus Vietnam harus menjadi pelajaran bagi semuanya. Mengingat pertandingan Thailand versus Vietnam yang berakhir imbang satu sama, membuat Indonesia tersingkir dari ajang Piala AFF U19 2022. Karena di dalam pertandingan, diduka ada tindakan unfair play, ditambah dengan unggahan pelatih fisik Vietnam yang menyebut best friend. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.